Tapi yang lebih penting adalah proses ini nanti harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangnya Jadi tidak ada pengangkatan secara otomatis gitu ya Tapi melalui proses peraturan perundang-undangnya Yang harapannya nanti afirmasinya justru sesuai dengan regulasi yang ada Jadi aturan main yang harus dilakukan Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2024 kemarin Nah teman-teman sekalian mungkin nanti bisa dipelajari bahwa Sesuai dengan mandat di undang-undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara Saat ini kita sedang melakukan penyusunan untuk lancangan peraturan pemerintahnya Namun demikian untuk efektivitas pelaksanaan pengadaan Maka tim kami juga bersama instansi terkait termasuk dengan BKN Sudah menyusun dan menetapkan Pak Menteri itu Permen 46 2024 Termasuk instrumen pendukung untuk pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 Ada Ketmen 347 tentang mekanismenya Ada Ketmen 348 terkait dengan P3K Guru dan juga Nakes di 349 Nah ini barangkali nanti yang harus teman-teman pelajari dan ini menjadi pedoman dalam rangka pengadaan P3K tahun 2024 Yang harapannya ini bisa dilakukan seoptimal mungkin Nah oleh sebab itu dari data-data yang sudah ada dan ini sudah kita hitung bersama dengan teman-teman BKN Bahwa kita masih memiliki tenaga non-ASN termasuk juga XTHK2 Nah ini nanti yang menjadi dasar untuk konteks itu Nah untuk mengakomodasi itu maka pengadaan kita sesungguhnya sudah disiapkan juga Sebanyak 2,3 juta walaupun dengan beberapa kendala dan hambatan yang dimiliki dan keterbatasan tidak bisa memenuhi itu Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian upaya-upaya ini kan terus dilakukan Termasuk bagaimana teman-teman non-ASN, XTHK2 dan sebagainya itu juga Tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS maupun P3K Sehingga hasilnya itu berdasarkan data yang ada dari tahun 2021 sampai 2023 Itu sudah 571 ribu orang yang sudah menjadi aparatur sipil negara Sehingga sisanya itu kurang lebih kita masih punya Kemudian dari nilai ini masih ada 1,7 juta lagi Nah oleh sebab itu ini Bapak Ibu sekalian kesempatan kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian Seoptimal mungkin menyelesaikan yang 1,7 juta Nah ini penting Nah ini juga prinsip nanti mungkin yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Jangan sampai nanti penyelesaian tenaga non-ASN ini Ini bisa mengganggu pelayanan publik Sehingga diharapkan tidak ada PHK secara massal gitu ya Kemudian juga pendapatannya tidak berkurang, anggaran tidak bengkak dan sebagainya Tapi yang lebih penting adalah proses ini nanti harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangnya Jadi tidak ada pengangkatan secara otomatis gitu ya Tapi melalui proses peraturan perundang-undangnya Yang harapannya nanti afirmasinya justru sesuai dengan regulasi yang ada Jadi aturan main yang harus dilakukan Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian ini saatnya kita untuk melaksanakan pengadaan untuk P3K di tahun 2024 ini Dimana sekarang masih dalam proses untuk seleksi pegawai negeri sipil Ya calon pegawai negeri sipil Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa ini alurnya cukup panjang Justru ini saya kira kita menjadi lebih selektif Kemudian kalau ada perubahan-perubahan juga kemarin Ya sebelum pengumuman dan sebagainya Udah itu sudah bisa kita selesaikan Dan harusnya ya tetap bahwa instansi pemerintah itu Baik pusat dan daerah Itu harus berpedoman kepada aturan-aturan main Atau pedoman-pedoman yang disiapkan oleh kementerian PAN dan RB Nah harapannya teman-teman sekalian bahwa kualitas SDM kita itu semakin meningkat Jadi bukan berarti bahwa P3K itu bukan kelas 2 Ya tapi P3K kedudukannya itu dengan pegawai negeri sipil itu sama saja sesungguhnya Karena rekrutmennya pun itu harus sama Ya harus sama Sehingga sistemnya itu semakin diperkuat Sehingga tadi lemahnya sistem itu tidak bisa lagi penguatan yang dilakukan itu Memunculkan adanya kecurangan tindakan KKN dan sebagainya Nah oleh sebab itu Rekrutmen itu penting Maka itu akan berdampak kepada Meningkatnya ekonomi, investasi, tingkat pekerjaan dan sebagainya Nah oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian Baik PNS maupun P3K Maka pemenuhan kebutuhannya itu tetap harus berdasarkan formasi Dia harus tepat sasaran Kemudian juga itu harus mendorong Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kemudian Prinsip-prinsip dasar yang digunakan juga sama Dia harus betul-betul kompetitif Harus adil Harus objektif Transparan Bebas KKN Jika tidak dipungut biaya Nah harapannya tentunya pelayanan publik jadi bagus SDN-nya berkualitas Profesionalismenya juga Itu akan jauh meningkat Nah oleh sebab itu Teman-teman sekalian ini Di nomor 1, 2 Itu penting Jadi nomor 1 dan 2 ini Inilah yang menjadi fokus untuk kebijakan kita Penyelesaian tenaga non-ASN Ya untuk penyelesaian tenaga non-ASN Jadi guru dan tenaga kesehatan Harapannya ini harus diberesin Termasuk tenaga non-ASN Jadi mungkin guru dan kesehatan juga ada bagian dari tenaga non-ASN Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian Proses ini yang selalu kita jalankan saat ini Nah berarti teman-teman semua Usulan untuk kebutuhan yang sudah disampaikan Ini akan segera kami tetapkan Dan mudah-mudahan nanti dari timnya Pak Suryo Ini dengan tim akan menyampaikan beberapa informasi Kapan Bapak Ibu akan mendapatkan penetapan untuk formasi P3K Ya sehingga nanti teman-teman akan kami undang gitu ya Kami undang seperti kemarin penetapan CPNS gitu Supaya bisa langsung mendapatkan penetapan untuk jenis jabatan, unit kerja dan sebagainya Nah oleh sebab itu harapan kami adalah Teman-teman yang pelaksanapun jabatannya itu supaya bisa disiapkan Karena ini juga diharapkan akan mengakomodir tenaga-tenaga non-ASN yang lain Ya selain yang terdata di dalam ASN Nah dengan demikian maka ini adalah komitmen yang harus kita jalankan Karena sudah ada komitmen antara pemerintah dengan DPR Termasuk juga koordinasi dengan instasi terkait Ya di Kemendikbud karena dia ada guru, Kemendkes ada Nakes dan sebagainya Dan bahkan kita sudah melakukan rakor ya dengan teman-teman pusat dan daerah Ya khususnya teman-teman daerah bersama Kemendikbud, bersama Kemendkes Guna mengoptimalkan ya formasi penyelesaian untuk tenaga non-ASN Nah ini kurang lebih adalah penetapan formasi ya tahun 2024 khususnya untuk P3K Jadi dari usulan-usulan yang sudah disampaikan itu Maka untuk P3K daerah itu ada 301 ribu ya 975 Ya baik untuk guru, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya Nah kemudian yang kedua untuk P3K untuk instansi daerah itu ada 729 ribu ya Nah ini teman-teman sekalian Bapak Ibu ini penting nih ya sebagai dasar ya Catatan-catatan penting bahwa kita perlu mempersiapkan dan mengoptimalkan ya Penetapan formasi yang kita siapkan Nah oleh sebab itu maka mungkin dalam waktu dekat tim BKN akan menyiapkan jadwal ya Seperti kemarin sehingga teman-teman di tahapan kelima ini Pengumuman tahapan kedua ini untuk pengumuman itu mungkin bisa nanti dilaksanakan ya Supaya nanti prosesnya itu bisa kita laksanakan di tahun ini Nah selain itu Bapak Ibu teman-teman sekalian Maka mekanisme pun nanti harus didasarkan kepada regulasi yang sudah kita siapkan Dan ini Pak Menteri juga sudah menandatangani beberapa keputusan ya Terkait dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2024 Dimana bahwa pada prinsipnya tidak ada istilah tidak ada seleksi Tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis Tapi teman-teman itu wajib mengikuti seleksi Nah akan tetapi pelamar itu akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik Berarti apa? Ini tidak menggunakan nilai ambang batas Ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua Tenaga-tenaga non-ASN itu untuk bisa mengikuti seleksi Nah yang paling penting itu kembali lagi ke pemerintah daerahnya Habisnya tadi mesiapkan jabatan-jabatan bagi mereka yang sudah bekerja di instansinya Nah kemudian juga kami juga sudah membuat prioritas untuk pengisian Yang secara berurutan Siapa saja yang menjadi prioritas Pertama XTHK2 Nah diharapkan nanti XTHK2 ini bisa ikut melamar Kemudian bisa ikut mengikuti seleksi Yang kedua adalah non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN di BKN Itu sudah pasti Nah yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Karena banyak keluhan-keluhan dari teman-teman Kami sudah bekerja puluhan tahun gitu ya Tapi belum terakomode dalam database BKN Nah oleh sebab itu harapannya Siapa saja yang mengikuti seleksi melalui mekanisme ini Bisa mengisi lowongan formasi Dan yang di luar itu nanti bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K yang paruh waktu Jadi tidak perlu khawatir Kenapa demikian perubahan status ini jadi penting Karena Desember 2024 ini tidak boleh lagi ada statusnya non-ASN Nah ini penting Bapak Ibu sekalian Bagi teman-teman Pemda khususnya Melihat prioritas-prioritas ini Kemudian yang kedua ini khusus Kepmentan 349 ini mekanisme seleksi P3K untuk kesehatan Ini pun sama nanti pelamar yang dinyatakan lulus itu yang berperingkat terbaik Kemudian pengisian formasi Ini juga diprioritaskan secara berurutan Bagi siapa saja Yang pertama adalah Pelamar dengan kualifikasi diploma 4 bidan pendidik tahun 2023 Ini ingin kita beresin Jadi kemarin ada beberapa masalah pengangkatan untuk bidan pendidik ini Sehingga kesempatan di tahun 2024 ini Sesuai koordinasi kami dengan Kemenkes dan BKN Itu kita beresin di tahun 2024 Untuk selanjutnya ada XTHK2 Kemudian ada non-ASN dan tenaga non-ASN aktif bekerja Nah ini bagi JF Dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis Maka pengalamannya itu dapat dihitung sejak kapan? Itu sejak menempuh dokter spesialis dan atau dokter subspesialis Supaya tidak diregukan Karena itu bagian dari pengembangan kompetensi bagi teman-teman yang sekolah dokter spesialis Karena dokter spesialis itu selain sekolah dia juga sambil bekerja Ya sehingga itu dapat menunjang Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi Dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paru waktu Nah oleh sebab itu ini adalah solusi kita dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN Nah kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah Ya di instansi daerah Nah di instansi daerah juga sama pelamar itu dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik Nah ini pengisian formasinya ini diprioritaskan bagi siapa? Yang pertama adalah pelamar prioritas Ya Sebagaimana dulu yang memang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi guru Ya kemudian ada guru XTHK 2 dia yang terdaftar Tapi dengan catatan aktif mengajar di instansi pemerintah Karena ada juga yang mereka terdaftar tapi sudah tidak aktif lagi mengajar Nah berarti ini dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan prioritas di kebijakan Kepmentan 348 Kemudian juga guru non-ASN ya di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan catatan dia aktif mengajar Kemudian kesempatan juga diberikan bagi potensi-potensi guru yang memang lulusan pendidikan profesi guru Ya yang menjadi target prioritas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nah jika terdapat pelamar prioritas yang berasal di luar instansi pemerintah Atau dari sekolah swasta Maka ini harus disarankan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru Dari kepala instansi atau lembaga YASN Ini penting Bapak Ibu teman-teman sekalian Jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan melalui proses ini Karena apa? Banyak sekolah swasta yang akhirnya dia kehilangan guru-guru terbaiknya Nah makanya kalau ada izin Berarti kita punya asumsi bahwa gurunya itu sudah terpenuhi di swasta itu Ya sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar Maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi Ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis Artinya Bapak Ibu sekalian Ini berarti linearitas itu akan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan Kompetensi yang bersangkutan Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa orang itu kompetensi Nah selanjutnya ini juga yang penting Semuanya sama bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lewongan formasi itu Akhirnya juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K par waktu Nah oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman sekalian Harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini Ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin kuota untuk non-ASN Jadi prioritas di dalam tiga kapmen ini adalah Untuk mereka yang memang statusnya sudah non-ASN Sudah non-ASN di instansi pemerintah Ya instansi pemerintah Nah oleh sebab itu ini sudah kita rangkumkan Bahwa prioritas secara berurutan itu Ya baik guru maupun tenaga kesehatan Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Namun Bapak Ibu teman-teman sekalian Seleksi ini tetap menggunakan catnya BKN Ya tapi dengan kelulusan terbaik Dan yang paling penting Ketika kemarin itu ada teman-teman yang kekurangan pengalaman Kami yakin bahwa di tahun 2024 ini Mudah-mudahan pengalaman 2 tahunnya itu sudah rata-rata terpenuhi ya Rata-rata terpenuhi Karena kemarin itu baru 1 tahun dan sebagainya Sehingga pengalaman di bidang kerja itu ya sesuai dengan kompetensi jabatan itu Yang minimal 2 tahun itu mudah-mudahan Bisa terpenuhi untuk jabatan fungsional ahli pertama dengan terampil Ya dengan terampil Jadi terampil itu bisa secara keseluruhan Tapi yang untuk keahlian itu untuk hanya ahli pertama Tapi bagi mereka yang akan masuk ke jenjang ahli muda Maka minimal itu dia harus 3 tahun Ya kecuali bagi jabatan fungsional dosen Ya pengawas sekolah maupun jabatan fungsional bidang kesehatan Nah yang dimaksud aktif bekerja di instansi pemerintah itu Itu selama paling kurang 2 tahun berturut-turut ya pada saat melamar Berarti dia bisa di satu tempat atau tempat lain Tapi dia bekerja apa namanya secara berturut-turut Nah namun demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian Mereka itu tetap prinsipnya bisa melamar dengan formasi yang ada itu Nah apabila tidak dapat mengisi formasi Maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paru waktu Dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing Berapa gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima Kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi Waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama Nah oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman sekalian Kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kebutuhan PNS Baik untuk umum maupun yang khusus Nah sementara yang P3K ini Ini jika masih terdapat formasi yang kosong Ya dapat diisi dari pelamar pada jabatan Dan kualifikasi pendidikan yang sama Jadi seperti optimalisasi ya disini ya Lokasi kebutuhan yang berbeda Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan Maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi Diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi Jadi di awal itu instansi itu seharusnya sudah merencanakan ya Apa-apa yang harus mereka lakukan Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga Ya bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola ya Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari satu instansi Dan satu jenis pengadaan satu jenis jabatan Atau menggunakan dua nomor identitas Kependudukan yang berbeda Dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sasi Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu Panitia itu betul-betul bisa Mengamati dan menelaah dengan baik Ya secara selektif Yang kedua nih Ya disampaikan juga kepada para pelamar Bahwa pelamar dilarang membantu Dan atau melakukan kecurangan Ya Pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan Dia termasuk kena Karena kita sebutkan pada setiap tahapan Ya Kalau dia terbukti Apakah dia membantu melakukan kecurangan Maka pelamar dinyatakan gugur Dan tidak boleh lagi melamar pada penerimaan ASM Jadi tidak ada periodenya nih Kalau dia curang Berarti bisa saja nicknya itu akan terkunci Ya Ini selanjutnya dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus Pada tahap akhir seleksi Dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K Kemudian mengundurkan diri Maka kepada yang bersangkutan pun Dikenai sanksi tidak boleh melamar Ya Pada penerimaan ASM Untuk dua periode tahun anggaran Ya Pengadaan Pegawai ASM tahun berikutnya Jadi ini penting Bapak Ibu Teman-teman sekalian Supaya kita tidak menutup Peluang bagi mereka yang hebat Dan ingin menjadi aparatur sipil negara Tapi karena persoalan 3 ini Dia akhirnya tidak bisa ikut Nah oleh sebab itu Kami ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman semua Para pengelola Lakukanlah proses pengadaan ini Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Agar tidak terjadi temuan-temuan Ya yang menyebabkan nanti Mengganggu aspek integritas dan moralitas kita Dalam sistem pengadaan Jadi kita betul-betul harus Menjaga dan memiliki komitmen Menjaga integritas dan moralitas Dalam sistem pengadaan Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian Karena ini terkait juga dengan Teman-teman yang Non-ASM Dimana sudah ada namanya dan sebagainya Sudah ada pendidikannya dan sebagainya Mohon antara orang Kualifikasi dan jabatan unit kerjanya itu Disinkronkan Ya Jangan sampai nanti tidak sinkron Gitu ya Jadi orang aja ternyata Kualifikasinya berbeda Akhirnya juga dia tidak masuk Ya jadi ini kesalahan Jadi bukan di kami sesungguhnya jadinya Ya Nah oleh sebab itu tolong Kualifikasi jabatan dan unit kerja itu Dicermati sekali Ya Kemudian Tahapan seleksi ini harus diikuti Ya jangan sampai Bapak Ibu ternyata Tahapan seleksi sudah berjalan Minta perubahan ini itu dan sebagainya Karena kita tidak akan akomodasi lagi Karena ini akan mengganggu Proses tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh teman-teman BKN Ya Jadi teman-teman BKN ini juga tergantung kepada kebijakan yang sudah kita lakukan Jadi mohon Bapak Ibu bisa bekerjasama dengan baik ya Dengan BKN Ya Sehingga tidak lagi nanti ada di dalam perjalanannya perubahan ya Afirmasi dan sebagainya ya Kemudian Juga harus memperhatikan alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu Yang memang Jika ada di sana Nah oleh sebab itu Proses-proses ini barangkali yang nanti harus Dijalankan oleh Teman-teman semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!